Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Di tahun 2021 ini, sebagian selebriti tanah air merasakan kebahagiaan yang tak terhingga Bukan karena karirnya yang terus melejit, tetapi karena mereka berhasil melahirkan bayi laki-laki dengan selamat Termasuk di antara perempuan yang melahirkan anak di tahun 2021 ini adalah deretan artis Indonesia ini Dimana mereka diketahui melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki Biar Pekam Lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang melahirkan bayi laki-laki di tahun 2021 Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat ini berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Nagita Slavina Menentu daripada Amikonita, Nagita Slavina saat ini tengah merasakan kebahagiaan yang tak terhingga Mengingat dirinya baru saja dianugerahi anak kedua Istri dari Sultan Andara, Rafi Ahmad itu melahirkan bayi laki-laki di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2021 Kedatangan putra kedua dalam keluarga Nagita dan Rafi disambut penuh sukacita oleh para fans mereka Terutama keluarga dan orang-orang terdekatnya Begitupun Rafathar Malik Ahmad juga nampak sangat bahagia menyambut sang adik tercinta Kendati demikian hingga berita ini diturunkan nama daripada anak artis Bapa Natas ini masih dirahasiakan Paula Verhoeven Selebriti yang dikenal sebagai seorang model ini dipersunting oleh aktor kenaman Indonesia Baim Wong pada tanggal 22 November 2018 yang lalu Bahtera rumah tangga yang dibangun oleh pasangan fenomenal ini semakin berwarna dengan kehadiran buah cintanya yang bernama Kiano Tiger Wong Kebahagiaan mereka semakin bertambah dengan kehadiran anak keduanya Dimana artis kelahiran Semarang 18 September 1987 ini Tau melahirkan bayi berjenis laki-laki di rumah sakit ibu dan anak Bunda Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2021 lalu Pasalnya adik daripada Kiano itu diberi nama Ken Soil Drago Wong Marjin Winaya Sinitron berperas ayunan berhidung mancung ini memulai debutnya di dunia akting dengan berperan sebagai Firly dalam Sinitron Manusia Harimau pada tahun 2018 hingga 2019 yang lalu Hal itu yang kemudian menjadi salah satu faktor dirinya dikagumi banyak orang Dan salah satu orang yang jatuh hati dan mantap menikahinya adalah Ali Shakib Dari pernikahannya telah dikronis anak pertama berjenis kelamin laki-laki Marjin diketahui melahirkan buah cintanya yang diberi nama Guslim Araseli Ali Shakib pada tanggal 1 Februari 2021 lalu Dengku Dewi Putri Pemeran Sinta dalam Sintron Melaika Tak Bersayap ini melapukan hatinya pada seorang aktor tampan bernama Indru Andika Pasangan serasi ini diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2017 yang lalu Kini keduanya tengah menikmati indahnya sebagai orang tua Sebab setelah sekian lama menunggu pada akhirnya dianugerahi momungan Pemilik nama lengkap Tengku Dewi Sylvia Putri di Seregar ini dikabarkan melahirkan putra semata wahyangnya pada tanggal 14 April 2021 lalu Dindahau Nyimas Hodi Janastiti Adinda atau yang familiar disapa dengan Dindahau ini memutuskan melepaskan masalah jangnya setelah melakukan ta'aruf dengan seorang pria tampan bernama Re M. Bayang Pasangan muda-muda ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2020 lalu Kini selebriti 25 tahun itu telah menjadi seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Arsha Khalif Muhammad membayang pada tanggal 20 Juni 2021 lalu Bayi dengan berat 3 kg dan panjang 48,5 cm itu dilahirkan di rumah sakit Bina Medika Bintaro Saskia Sungkar Saudara kandung Siren Sungkar ini tak lain dan tak bukan adalah seorang publik figur yang berhasil menakdukan hati seorang aktor tampan bernama Irwansyah Tidak mudah bagi keduanya melalui bahtera rumah tangga yang dibangun dengan penuh perjuangan itu Bahkan cibiran sering dilayangkan pada mereka sebelum pada akhirnya punya anak Seperti yang telah diketahui jika pasangan yang menikah sejak tanggal 15 Juni 2011 yang lalu itu Baru dikarunik anak pertama pada tanggal 30 Mart 2021 lalu Dimana anak Saskia yang berjenis kelamin laki-laki itu dilahirkan di RS Bunda Kawasan Menteng, Jakarta Pusat Oke sampai disini dulu ya guys jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih